Oke, kita lanjut ya untuk sistem cara kerja untuk genset tenaga baterai ini dengan sistem panel surya Dimana pengisian baterai ini kita balik lagi ke pemanfaatan sinar matahari Oke, ini sistemnya portable disini ada sebuah akrilik sejenis kaca untuk melihat sistem di dalam Untuk sistem bekerja Memonitoring disini ada beberapa layar dimana layar digital ini kita bisa melihat kinerja atau program sistem ini sedang bekerja Ketika dia menerima watt peak dari sinar matahari itu berapa watt yang masuk dalam supply untuk program pengisian baterai itu Disini sudah terkontrol, jadi disini monitoringnya Baik, kita buka Nah, ini adalah inverter 1KW jenis HF Dimana HF itu low frequency Daya peak 1000W itu peak 1000W ya Dengan sistem off grid ini ya Ini sistem off grid, sistem 12V Untuk keterangannya Disini kita lengkapi dengan sistem power frequency Di mana inverter ini berfungsi untuk support lampu Karena lampunya tidak kita gabungkan ke sini Ini digunakan berfungsi untuk beban-beban berat Seperti AC, musim cuci, pompa air, setrikaan dan lain-lain yaitu menggunakan power ini Di malam hari ketika tidak menggunakan peralatan berat Misalkan tidak menggunakan AC, ini bisa dimatikan Tujuannya untuk menghemat daya baterai Karena bukan PLN aja Ya, sahabat yang bisa kita hemat Sistem panel surya pun ada penghematannya yaitu baterai Karena sistem off grid ini di malam hari sumbernya hanya di baterai Bagaimana cara penghematannya? Penghematannya itu matikan peralatan-peralatan berat yang tidak digunakan Yaitu dengan cara mematikan inverter yang besar ini Nah, untuk lampu dan lain-lain bisa untuk on time sampai pagi Menggunakan inverter yang heat frequency Digunakan untuk support lampu Karena disini kita sudah sediakan Itu, dua, tiga, empat, lima, lima titik lampu ya Nah, di siang hari mungkin perangan ini bisa terpakai Untuk ibu-ibu rumah tangga Seperti mesin cuci, menyedot air untuk memenuhi torrent Atau yang lain-lain ya Oke, langsung saja disini kita aktifkan untuk sistem cara kerjanya Pertama kita aktifkan dulu MCB yang tengah Nah, disini sudah muncul layarnya Sudah muncul layarnya ya Disini masih kondisi 0 Lalu kita masukkan untuk TV-nya Nah, karena kita menggunakan uji coba VV50WP kecil Disini yang masuk itu untuk tegangan disini terdeteksi 15,5V Untuk tegangan Untuk current yang masuk disuplai ke baterai itu adalah 37,5W Untuk yang disuplai ke baterai Jadi panel surya itu menghasilkan current atau arus yang dihasilkan untuk disuplai ke baterai itu 37,1W Nah, karena disini kita simulasinya hanya menggunakan satu panel surya Jadi disini tidak bekerja ya Nah, untuk ini belum kita aktifkan Nah, untuk lampu langsung kita aktifkan saja Disini daya kurang lebih 350W Bisa menyalakan lampu kurang lebih 8-10 titik lampu Kali 5W atau 10W ya Nah, disini langsung kita naikkan MCBW lampunya Nah, disini lampu Hanok 5W ya Jadi untuk sistem genset tenaga baterai ini Tidak ada sistem DC Disini full AC Disini dijamin lampu minima 8, 6, 5 sampai 6 titik atau 7 titik On time 12 jam per malam Untuk lampu, khusus lampu ya Nah, disini kita pisah untuk lampu Nah, disini untuk beban-beban berat Beban-beban berat ini kita aktifkan inverter yang powerful ini ya Inventor kita dari Brian Kenica Kita on-kan Nah, disini sudah aktif ya untuk sistemnya ya Disini baterai terbaca 13V Dengan daya pengeluaran itu outputnya di 220V 23V Baik kita nyalakan untuk sistem seribuatnya Nah, disini sistem 1KWnya sudah menyala Sistem 1KWnya sudah menyala Nah, ini bisa digunakan Untuk penggunaan AC di malam hari Ini lifetime-nya kurang lebih 4 jam Nah, jadi bila mana malam hari biar hemat Nah, jadi kita harus non-AC bisa sampai pagi ya Untuk kulkas, misalkan Bisa sampai pagi Nah, jadi sistemnya ini adalah sistem off-grid Sistem 12V Dengan kapasitas panel surya Kita sediakan di 1500W Dengan kapasitas baterai disini kita sediakan 5 buah x 100A Nah, ini baterainya sudah dibungkus banyak ya Mungkin kurang lebihnya Disini ada sudah kita tulis keterangan Dimana status of charging Dimana karena ini sistem 12V Untuk cat out-nya disini Untuk baterai untuk 100% itu Pool-nya itu di 12,7 Jadi, ketika sistem baterai ini disini terbaca Di 12,7 atau 14,5 atau 13,5 Disini aktualnya untuk baterai full itu di 12,7 Namun aktualnya disini bisa di 13,5 ya Karena untuk standarnya 12,7 Karena darah dorongan dari sinar matahari Itu bisa jadi 13,5 Disini ketika baterai sudah menunjukkan di 13,5 Pada saat jam 11 Berarti baterai sudah tidak mengecas Jadi cat out Jadi kalau kayak air itu tumpah-tumpah Makanya siang hari kalau panasnya bagus harus dipakai Begitu Jadi sistemnya seperti itu Ya mungkin itu saja Untuk penerangan sistem ini Yang bisa saya terangkan Karena ini sistemnya Genset tenaga baterai Ramah lingkungan Tidak berisik Tidak polusi Untuk lifetime baterai bisa sampai 4 tahun Karena tergantung pemakaian ya Untuk lifetime baterai Untuk lifetime panel surya bisa sampai 20 tahun Untuk lifetime inverter ini Karena ini daya seribu Bagaimana caranya biar awet Daya seribu kita kontinukan di 500-600 watt Jadi untuk ini bisa Nyampe lifetime 10 tahun Awet Bahkan lebih Yang penting Daya seribu watt itu hanya kita pakai di kontinu 500 watt Jadi 500 wattnya Buat Kalau kayak orang jalan mah Tidak terlalu capek gitu kerjanya Mungkin itu saja Apa yang saya terangkan Mungkin Kalau ada komentar Atau Pertanyaan Silahkan Chat di kolom kami Bila ada pertanyaan Konsultasi Siap Nomor kita sudah ada di bawah ya Dari Darwishun Energy Oke mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kepada sahabat Teman-teman Kurang lebih saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Selamat menikmati